selamat menikmati selamat menikmati kalau memang nanti ada kekeliruan atau kekurangan tahu saya gitu atau ketidakpahaman saya mengenai karuseri karena kita masih saya bilang masih tahap belajar lah ya gak bermaksud untuk menggurui atau mengajari tidak kita hanya sharing-sharing buat teman-teman yang mungkin belum tahu gimana sih proses cara pembuatan bus sendiri nah untuk model karuseri AMST untuk model sendiri sebenarnya karuseri AMST itu dia udah mempunyai model teman-teman yaitu model sonic namanya sonic ada SHD atau MHD MHD itu sendiri dia medium high decker ya jadi medium yang istilahnya dia untuk lantainya itu dia udah tinggi gitu nah di kelas medium ini dia ada dua yaitu modelnya sonic single glass sama sonic double glass nah langsung aja untuk model sonicnya itu seperti ini teman-teman nah ini untuk model double glassnya nih teman-teman nah ini model double glassnya nah desain ini tuh sebenarnya mungkin udah hampir sekitar 6 bulan yang lalu teman-teman desain ini tuh udah keluar di apa namanya di instagram di luar udah banyak yang share lah ya cuman memang progressnya itu kebetulan kita lagi sedang banyak pekerjaan alhamdulillah jadi untuk project prototype atau mockup ini agak sedikit terganggu gitu karena fokus ke pekerjaan yang yang sudah masuk lah nah model sonic itu yang tadi saya bilang ini ada dua yaitu sonic double glass yang satu lagi itu model single glass nah perbedaannya itu hanya di kaca teman-teman modelnya itu hanya di kaca dia di yang bagian bawahnya ini benar-benar sama ini di bagian itu sama jadi dia sama persis lah untuk bagian apa bagian bawahnya bawah kaca nah kalau untuk perbedaan itu hanya ada terletak di bagian kacanya aja jadi kalau di bagian belakang terus bagian samping sini itu dia gak ada perubahan teman-teman hanya di bagian ini aja nih hanya di bagian ini aja hanya di bagian ini aja nih nah ini bedanya disitu aja sih teman-teman nah ini kita pakai lampu modelnya pakai lampu kenapa pakai lampu memang lampu ini yang memang udah banyak di pasaran juga mungkin kalau sekilas mengenai lampu yang udah banyak di pasaran ya banyak sih tapi menurut saya nih lampu ini yang sangat cocok dipakai di medium ataupun di big bus jadi gak terlalu besar gak terlalu kecil teman-teman jadi ya enak dilihat gitu kan nah makanya kenapa sonic ini memakai lampu lampu model ini gitu nah ini nanti ada ornament stainlessnya oke teman-teman kita lanjut ya untuk mengenai desain bus sendiri jadi desain bus itu ada beberapa faktor yang harus kita masukkan atau kita menjadi pertimbangan ya teman-teman pertama dari segi desain dari estetika terus kedua dari kekuatan terus dari segi maksudnya kekuatan konstruksi terus dari peraturan di Indonesia nah di peraturan Indonesia sendiri teman-teman semua transportasi itu mengacu kepada peraturan pemerintah PP 55 tahun 2012 jadi disitu tertuang bahwa bus itu mempunyai syarat-syarat atau dimensi yang harus dipenuhi contohnya untuk lebar bus lebar bus itu di undang-undang itu untuk medium bus itu lebarnya diperbolehkan itu 2100 atau 2,1 meter dan untuk untuk tinggi untuk tinggi juga udah ditentukan untuk lebar pintu udah ditentukan untuk tinggi pintu dia udah ditentukan untuk front overhang front overhang itu dari ban ke ujung bus kemudian dari ban belakang ke belakang ujung bus itu udah ditentukan di PP 55 tersebut teman-teman jadi nggak asal bikin nggak asal terserah saya mau panjangin sepanjang-panjangnya supaya busnya itu banyak muatnya atau supaya penumpangnya lebih banyak atau istilahnya gua tinggiin setinggi-tingginya busnya supaya bagus nah itu nggak bisa teman-teman disini itu untuk bus itu udah didesain sedemikian rupa atau udah diukur udah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memenuhi peraturan pemerintah Indonesia jadi untuk bus sendiri ini teman-teman udah tau ya jadi bus ini dibikin nggak asal gitu loh jadi semuanya itu ada maksud dan tujuan nanti kita ke lapangan kondisi sonic sekarang itu seperti apa nanti teman-teman kita lihat ke lapangan nah untuk selanjutnya teman-teman setelah kita membuat setelah kita membuat model seperti ini langkah selanjutnya kita membuat struktur konstruksi dari si desain ini jadi kita yang pertama tadi saya bilang yang pertama itu kita bikin modelnya dulu gitu nah modelnya dulu ada beberapa faktor tadi estetika kemudian peraturan pemerintah yang harus kita masukin nah ketiga itu konstruksi atau kekuatan konstruksi nah setelah desainnya estetika udah jadi udah bagus dilihatnya baru kita masuk ke tahap konstruksi teman-teman nah nah ini untuk konstruksi itu sendiri kita biasanya pakai gambarnya kita pakai desain autocad ya jadi desain autocad ini gambarnya itu satu banding satu gitu kalau disini 2,3 meter ya nanti hasilnya 2,3 meter gitu nah ini nanti dari sini itu dari gambar yang tadi ini yang prototype ini kita gambar yang desain ini kita masukin ke autocad teman-teman kemudian kita gambar sesuai dimensi aktual jadi panjang nih panjang 7,6 meter ya kita disini gambar 7,6 meter gitu teman-teman nah nanti kita gambar dari tampak samping kiri kanan kemudian tampak belakang kita bikin nah kemudian disini juga sehabis sehabis tampaknya teman-teman nih sehabis tampak seperti ini baru kita lari ke pekerjaan gambar konstruksi nah ini dia teman-teman ini gambar konstruksinya seperti ini teman-teman nah ini ada tiang-tiang ada untuk yang tiang flap bagasi untuk tinggi ruangan tinggi ruangan ini saya pakainya lebarnya itu 750 mili dikali 2 meter nah ini nah ini juga untuk raw materialnya kita udah ditulisin disini teman-teman untuk panjang contohnya seperti ini untuk bahan square tube kemudian 40x40 ini lebar lebar kali lebar ya maksudnya lebar kali tinggi ini tebalan 2 mili terus panjangnya 1338 jumlahnya itu 2 piece dalam satu gambar ini ada 2 piece nah kemudian gambar ini nanti kita turun kita kasih ke orang produksi kemudian orang produksi itu membuat teman-teman nah hasilnya kayak gini teman-teman nah ini nah jadi unit-unit yang ada disini itu hasil dari gambar ini teman-teman nah dari gambar ini nah setelah dari gambar ini kan kita bikin aktual teman-teman nah ini yang bes-bes ini itu hasil dari untuk gambar set frame nya dari sini teman-teman nah dari sini nah ini gambar untuk dinding kirinya ya set frame ini untuk roof nya untuk roof nya sendiri untuk ventilator kita udah tentukan exhaust fan kemudian lubang-lubang AC kita udah tentukan kemudian untuk raw material juga kita udah ada disini jadi si operator itu udah tinggal ngikutin ukuran ini teman-teman udah tinggal cutting udah tinggal ngikutin ukuran dimensi ini seperti radius untuk bentuknya seperti apa itu udah digambar teman-teman nah ini untuk konstruksi lantai nya nah lantai nya juga sama ini udah digambar udah diukur-ukur semuanya nah ini juga sama raw material nya udah ada jadi memang ya udah tinggal lihat aja nah ini gambar konstruksi nya udah untuk cross member nya nah ini tuh gambarnya pakai untuk saat ini saya masih pakai dua dimensi ya jadi kalau untuk gambar tiga dimensi nya setelah ini baru kita bikin gambar tiga dimensi nya nah ini untuk susunan bangku nya juga kita udah tentuin teman-teman ini totalnya ada 29 seat nah ini dia ini ada 29 seat pakai amres juga nah ini gambar bangku nya jadi kita sebelum mendesain bus atau istilahnya buat bus itu kita tentukan dulu mau berapa seat dulu teman-teman supaya ruangan-ruangan atau bangkunya itu maksimal oke teman-teman segitu aja nanti habis ini kita mau lihat bentuk aslinya si sonic nah kita lihat udah seperti apa sih kondisi sekarang nih sonic gitu yuk kita ke lock shop oke ini gudang kita nih dapang andi sekarang kita lihat perkembangan dari sonic karoseri amst nah ini dia teman-teman ini model prototype sonic ini lampunya model avoclame nya juga nah ini sekilas tampak depan modelnya kayak gini jadi untuk awal mula desain bus itu awal mulanya berawal dari sini teman-teman jadi disini itu adalah proses mock up jadi dari gambar dari desain komputer desain konsep itu kita aktualkan kita bikin disini jadi kita buat benar-benar wujud aslinya teman-teman nah kalau untuk ini kita bahan untuk pembuatan dari si body ini kita pakai namanya rigid foam pakai rigid foam kemudian kita dempul kita desain sedemikian rupa supaya sesuai dengan yang diharapkan gitu sesuai gambar dari desainer nah nanti disini disini juga ada apa namanya nanti disini ada gambar ada kisi-kisi kisi-kisi mesin ya nah kisi-kisi mesin ini kita udah hitung untuk apa namanya luasan areanya supaya nanti mesinnya ini dia nggak overheat nggak panas jadi ini udah mengikuti dari prosedur atau SOP punya bodybuilder ya entah itu mau pakai Isusu atau Hino atau yang lainnya ini kita udah sesuaikan area dari si kisi-kisi ini untuk pendingin nah ini teman-teman modelnya nah kemudian ini untuk bukaan dari si maintenance ini bukaan ini biasanya kita disini itu nanti ada air untuk wiper sama untuk setting lampu kemudian untuk apa lagi ya kabel-kabel jadi kabel-kabel sama kelihatin itu untuk maintain lebih gampang makanya kita buat bukaan seperti ini teman-teman gitu supaya gampang untuk di maintenance nah untuk desain ini sendiri sebenarnya ada maksudnya ini ini itu kita udah ukur panjang si wiper jadi untuk ukuran apa namanya ukuran jarak antara lubang wiper satu ke satu lagi itu udah ada ukurannya udah pabrikan nah ini kita lagi desain untuk yang double glass nanti yang single glass nya juga perbedaan antara single sama double itu ya hanya dari kaca batas ini aja teman-teman dari sini ke atas nah ini kita lagi desain yang double glass dulu nah ini kita ke samping nah ini lagi pembuatan untuk selendangnya selendang samping nah ini yang warna merah itu dia ada demkul demkul plastik namanya nah di sebelum demkul plastik ini di dalamnya itu dia ada rigid pom nah nanti kita lihat ya aktual maksudnya di komputer sama aktualnya itu beda apa enggak gitu nah ini bentuk selendang dari si sonic nah ini bahannya nih ini bahan yang saya maksud tadi nih rigid foam namanya dia tuh mempunyai density yang cukup lumayan keras sih tapi gampang dihancurin jadi 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 untuk pemodelan itu di dempul atau pakai cutter itu masih bisa teman-teman nah ini dia bekasnya nah ini bahannya ini namanya namanya rigid foam nah ini untuk tampak belakangnya teman-teman sorry nih ada tenda soalnya nih areanya cukup lumayan panas nih kalau siang nah ini bagian belakangnya nah untuk bagian belakang ini emang terlihatnya sih seperti big bus ya ini nanti kita ada ornament stainless nya ini ada ornament stainless nya kemudian lampu belakang kita pakai avante terus untuk fog lamp nya juga ada pakai model LED kenal pot ada dua kalau untuk lampu atas ini pakai model jet bus pasti teman teman bertanya kenapa sih harus pakai model lampu nya yang udah ada di pasaran atau yang udah ada pakai orang betulan gini karuseri untuk yang sekelas kita itu kan karuseri masih kecil dan untuk produk ini mungkin permintaannya belum cukup banyak dan customer itu biasanya dia pengen pakai lampu yang banyak orang pakai jadi kalau misal pecah di jalan pecah di mana itu gampang banget nyari lampunya teman-teman dia mau nyari di toko atau di apapun maksudnya di toko atau supplier manapun dia pasti ada lampu yang seperti ini gitu karena ini lampu yang dijual bebas gitu teman-teman nah ini model kacanya juga saya buat kita buat lebar gitu kan supaya pandangan yang di dalam lihat kebelakang itu gede gitu dan dari belakang itu terlihat terlihat luas gitu luasa gitu nah ini setelah dari gambar ini kan kita buat reel ya nah kira-kira tampak reelnya itu segini teman-teman nah nah ini teman-teman bisa lihat yang belum ditutup ini pakai rigid foam ini bentuk modelnya itu bempernya belum selesai nah ini nah untuk pesanan sendiri kita ini unit sonic ini kita mau pakai di unit di unit lampung PO nya dipusuk ini dia mau pakai unit nah ini sebenarnya kalau untuk mengenai pemodelan ini tergantung ya nggak bisa apa namanya nggak bisa semua manpower bisa sih teman-teman harus punya yang punya jiwa seni nah kayak contoh kayak gini teman-teman kalau ini kan dia lengkung banget ya sedangkan kalau digambar ini dia agak lurus teman-teman ini dia agak lurus gitu nah ini dia lengkung terlalu lengkung jadi ini atas sama bawah itu sama jadi kelihatannya itu kurang manis dilihat kurang asik dilihat gitu ini ini untuk desain seperti ini juga kalau memang nggak ada kendala itu kurang lebih memakan waktu sekitar 3 bulan untuk mock-up ini jadi setelah ini udah jadi proses pemodelan baru kita dempul sebagus mungkin sehalus mungkin untuk dibuat cetakan gitu nah setelah cetakan jadi kita baru buat produksi nah kalau udah diproduksi baru kita bisa tempel ke unitnya begitu teman-teman mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan boleh komentar di bawah nah dari sini kita lihat unit yang mau dipasang kowal ini teman-teman kita lihat nah ini yang untuk model sonic nya belum beres nanti habis dari sonic itu kita beresin oke ini ada medium bus ini ada repair nah ini dia ini unit pus pajaya yang rencananya kita akan pasang pakai model sonic kowalnya jadi nanti begitu modelnya jadi dari sana hasil produksinya kita udah buat hasil dari cetakan udah kita bikin nah kita pasang disini teman-teman gitu ini nah untuk sonic ini kita modelnya yang udah double glass nah nanti ada juga yang pakai single glass nah nah untuk tangganya kita udah lega ya terus untuk pintunya juga udah lega gak ada potongan nah ini pakai pintu supir karena ini memang sasisnya bekas teman-teman nah untuk kowal belakang juga sama itu belum jadi nanti nunggu produksi dari mock-up kita cetak baru kita tempelin disini nah ini juga ABS-ABS yang mau kita pasang ke unit sonic kita teman-teman begitu ini sekalian kita ngebahas apa aja ya untuk fasilitas atau spesifikasi yang ada di unit ini yang pertama itu memang ini ada pintu supir oh ini lagi gak bisa dibuka teman-teman disini ada tanky tanky solar diatasnya itu ada ban kemudian untuk bagasi dibuat gede teman-teman ini bagasinya gede dibuat gede ini untuk kowal belakang memang masih menunggu proses smoke up oke teman-teman segitu aja video kali ini kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komentar di bawah kalau untuk teman-teman minta dibuatkan video atau minta update yang lain juga silahkan komentar di bawah terus untuk teman-teman yang belum subscribe minta di subscribe jangan lupa juga di share untuk supaya kita lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya oke terima kasih